hai oke Assalamualaikum teman-teman semuanya kita akan mengecat warna besi pintu besi ini seperti kayu nah sebelum itu kita ngecatnya kita akan pasang isolasi sebelum supaya tidak tumpang tinggi nanti cat yang baru dan lama Oke teman-teman kita pasang isolasi dan ini satu hal lagi ini kaya pintu ini terbuat dari besi plat dan holo holo galvanis dan pelatnya plat juga plat ini cat kuning warna kuning saya menggunakan cat not drop Hai ngecat kuning nah teman-teman proses isolasi lak isolasi kertasnya kita sudah selesai itu agar supaya tidak temang nantiin di catnya Nah sekarang kita mulai kita pengecatan Oke kita mengecat saja dan ini teman-teman cat coklatnya juga saya pakai cat not drop ini bikin sendiri teman-teman ini alat bikin sendiri dari eh sendang kita lanjut teman-teman kita mulai membuat urat seperti urat kayu kita mulai dari sisi kiri dulu maksudnya sisi pinggir-pinggir dulu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sisi pinggir sudah selesai. Kita lanjutkan ke tengah. Terima kasih. Cara pembuatan alat buat potip kayu ini sudah saya buatkan videonya, video-video yang lalu sudah saya buat, itu caranya membuat alatnya. Oke, semoga berompangat cara membuat alat, teman-teman. Teman-teman tinggal cari saja salah satu video saya, nanti ada itu, cara membuat alat pelukis kayu. Terima kasih. 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 kelihatannya agar supaya seperti kayu aslinya ini acara teman-teman ya kita lanjut teman-teman ya satu lagi teman-teman cat minyak ini jangan lupa warnanya harus warna coklat supaya seperti kayak nantinya nih hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati